Jalan Basuki Rahmat RT 4 RW 14, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada selasa 28 September 2021. Pemilik rumah bernama Faiz mengatakan dirinya tidak tahu persis penyebab kebakaran di bagian belakang rumahnya. Karena saat itu ia sedang menjaga warung di depan dan tiba-tiba api sudah membesar. Ia kemudian berusaha memadamkan seorang diri hingga mengakibatkan di tangan sebelah kirinya luka. Warga kemudian berdatangan membantu Faiz untuk memadamkan api agar tidak merambat kebangunan rumah lainnya. Sementara itu, Kasih Ops Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan pihaknya menerima informasi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Untuk dugaan awal penyebab kebakaran di sana adalah konsleting listrik. Sementara untuk kerugian korban atas peristiwa itu sekira 30 juta rupiah, dan kasus kebakaran ini sedang diselidiki aparat kepolisian guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ketika dilihat, api langsung gede. Kalau masalah gas atau karena belum dimatikan waktu masak, kita disini gak pernah masak. Tapi kalau goreng itu cuma goreng telur saja. Tapi pada saat kejadian itu gak goreng apa? Gak goreng-goreng apa. Itu diluga dari konsultasi listrik atau gimana bang? Ya bisa jadi dari alon listrik. Kalau itu kemudian menghubungkan pemadam kebakaran atau sempat dipadamin sama warga? Ya awalnya aku sendiri yang sama madamkan, ya tiba-tiba warga datang semua untuk membantu. Kalau diduga, diduga sih sepertinya konsultasi listrik. Karena disana tidak ada aktivitas dapur, dia sudah tidak menyala. Informasi tadi suami isi sedang ada di depan. Isinya belum lama habis balik, terus ke depan juga ke warung. Ternyata di dalam kamar ada asap. Dan asap pas dilihat, asap itu semakin mengumbuh karena sudah mulai membakar kasur. Dan merempat ke bagian dapur. Jadi seperti itu di juganya. Pak, berapa mobil yang dikerakan, Pak? Kita menggerakkan 8 unit dalam kar, karena kita antisipasi memang jelasin juga daerah cukup padat. Untuk personilnya? Sekarang 40 personil yang kita gerakan. Pak, untuk korban sendiri ada luka nggak, Pak? Kalau luka tadi dari pemilik warungnya ya, hanya barat-barat saja. Tapi tidak, 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 tidak. Untuk kerugian? Kerugian ditaksir sekitar 30 jutaan, karena bagian ruang tidur dan dapur saja. Terima kasih telah menonton!